Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Mas Ermiyati Samsudin berkata, dakwaan dibuat Ahmad Zahid Hamidi bahwa dia menggunakan dana sayap parti untuk kepentingan pribadi adalah tidak berasas. Menurut Mas Ermiyati sebelum ini, dakwaan seperti dilontarkan Presiden UMNO itu pernah dibangkitkan dan dia sudah menjawabnya ketika berkempen semasa Melaka mengadakan pilihan raya kecil tahun lalu. Bagaimanapun tuduhan Ahmad Zahid adalah dalam bentuk akuan bersumpah dari kandang saksi di mahkamah. Memandangkan kejadian itu, saya perlu mengkaji petuduhan itu dengan lebih perinci sebelum memutuskan jika tindakan lanjut perlu diambil, katanya. Terdahulu Ahmad Zahid mendakwa, Mas Ermiyati dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Mustafa Mohamid menyertai bersatu pada tahun 2018 karena mereka sedang disiasat suruhan jaya penjagaan rasuah Malaysia, SPRM. Untuk rekod, Mas Ermiyati dan Mustafa adalah antara ahli Parlimen UMNO yang berjaya mempertahankan kerusi mereka masing-masing untuk masjid tanah dan jeli di sebalik kemenangan Pakatan Harapan PH secara keseluruhan. Kedua-dua mereka kemudian meninggalkan UMNO untuk menyertai bersatu yang ketika itu sebagian daripada PH. Dakwaan dibuat Ahmad Zahid ketika memberi keterangan dalam perbicaraan kes pengubahan uang haram, kecah amanah dan rasuah melibatkan dana yayasan akal budi yang dikendalikannya. Semalam, Mustafa sudah membuat penafian dakwaan itu sambil menegaskan kenyataan Ahmad Zahid berniat jahat. Mustafa juga berkata dia sudah memberikan kenyataan kepada SPRM dan polis termasuk dalam siasatan sebagai bekas pengurusi UMNO Kelantan berkaitan dana yang dimasukkan ke dalam akaun UMNO, negeri itu yang didakwa diperolehi dari 1MDB. Kata Mas Ermiyati, dana yang didakwa Ahmad Zahid telah diselewengkan itu sebenarnya telah diagikan dengan wajarnya oleh Pucuk Pimpinan Putri UMNO dan Pemimpin Bahagian UMNO Melaka bagi persiapan menghadapi PRU 2018.